Gemuruh. Badai destruktif yang melanda dunia akan segera tiba. Badai hitam kehancuran itu seperti gelombang menderu, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Seluruh punggung bukit dalam kekacauan, dan tanah berguncang hebat. Kakak senior, jangan takut. Tempat ini seharusnya sangat aman. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di jantung Bismon, bisa merasakan tubuh Fuyuyue bergetar. Dia dengan lembut meraih bahunya dan menghiburnya. Namun, saat dia selesai menghibur mereka, formasi besar di Bismon hancur. Batu hati formasi di tengah formasi juga tiba-tiba hancur. Badai destruktif sehitam tinta melanda. Boneka pedang, pertahankan. Ye Chen Feng segera menyuntikkan kristal jiwa dalam jumlah besar ke boneka pedang dan memerintahkan boneka pedang untuk menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir pusat formasi, yang penuh dengan retakan, untuk menahan dampak dari badai penghancuran. Boom-boom-boom. Gelombang kejut yang merusak menyapu dan membombardir tubuh boneka pedang. Segera, ledakan besar terdengar, dan energi suat pupet dengan cepat terkuras. Dalam waktu kurang dari setengah jam, boneka pedang telah menghabiskan hampir satu juta kristal jiwa kelas menengah. Untungnya, Ye Chen Feng telah membunuh sejumlah besar raja mutlak dan mengumpulkan hampir 70 juta kristal jiwa kelas menengah, yang cukup untuk digunakan boneka pedang. Waktu berlalu dalam siksaan, di bawah perlindungan boneka pedang, badai penghancuran tidak dapat menyakiti Ye Chen Feng dan rekannya sedikitpun. Setengah hari kemudian, badai yang merusak berangsur-angsur menghilang, dan punggungan bagian dalam yang kacau berangsur-angsur kembali damai. View, badai penghancuran akhirnya meredah. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia menyimpan boneka pedang, yang telah menghabiskan lebih dari 20 juta kristal jiwa tingkat menengah, ke dalam cincin kiankun miliknya dan meninggalkan kedalaman gundukan binatang bersama Fuyuyue. Kaka senior, ayo pergi. Arai kuno dari Beast Mountain terkoyak oleh badai yang merusak. Ye Chen Feng segera memanggil Golden Rock Wings dan meninggalkan Beast Mountain bersama Fuyuyue. Mereka terus menjelajah lebih dalam ke punggung bukit bagian dalam yang penuh dengan bahaya. Iya, kolam yang dalam. Sebenarnya ada kolam yang dalam di depan kita. Ye Chen Feng membawa Fuyuyue dan terbang selama lebih dari setengah hari di medan kompleks punggungan bagian dalam, yang menutupi langit dan menutupi matahari. Tanpa diduga, mereka menemukan kolam dalam yang aneh yang memancarkan jejak udara dingin. Saat Ye Chen Feng hendak mengelilingi kolam, fluktuasi jiwa yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari kolam dan mengunci mereka berdua. Sebuah suara yang dalam terdengar dari kolam. Sudah 3.900 tahun. Sebelum aku mencapai akhir umurku, seseorang akhirnya berhasil sampai di sini hidup-hidup. Siapa? Setelah mendengar suara misterius dari kolam yang dalam, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah saat dia bertanya dengan hati-hati. Junior, jangan gugup. Aku tidak punya niat buruk. Saat dia berbicara, sebuah celah muncul di kolam dalam yang memancarkan jejak udara dingin. Seorang lelaki tua dengan rambut putih, kulit keriput, mata redup, dan wajah pucat muncul dari kolam. Raja Binatang Terbalik Tingkat 6 Mata Ye Chen Feng menyipit saat dia merasakan kekuatan sebenarnya dari lelaki tua itu. Kehati-hatian di hatinya semakin kuat. Meskipun lelaki tua di hadapannya tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan dan tidak akan hidup lama, wilayahnya adalah real deal. Jika dia menggunakan kekuatan hidupnya yang terakhir untuk menyerang, Ye Chen Feng tidak akan mampu menahannya. Grandmaster Binatang Hitam Tingkat 6 dan Dewa Binatang Surgawi Tingkat 5 merupakan keajaiban bahwa Anda bisa membuatnya hidup di sini dengan kekuatan Anda. Lelaki tua berambut putih itu duduk bersila di atas kolam. Dia memandang Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue dengan mata keruh dan berkata dengan lemah. Senior, kamu. Ye Chen Feng menatap pria tua berambut putih dengan mata tajam dan bertanya dengan lembut. Aku sudah lama melupakan namaku. Tapi 4.000 tahun yang lalu, mereka semua disebut Ia Is Emperor. Pria tua berambut putih itu berkata dengan bangga. Kaisar S, penguasa istana generasi ketiga dari Istana S. Fu Yu Yue mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan master istana generasi ketiga dari Istana S di punggung bukit bagian dalam. Gadis kecil, aku tidak menyangka kamu akan mendengar tentang aku di usiamu. Sepertinya latar belakangmu tidak sederhana. Kaisar S memandang Fu Yu Yue dan berkata dengan sedikit terkejut. Saat dia melihat, mata keru Kaisar S tiba-tiba menjadi tajam. Aurannya juga sangat berubah. Dia sangat bersemangat. Gadis kecil, kemarilah. Biarkan aku melihatmu baik-baik, kata Kaisar S. Senior, apa yang kamu inginkan? Ye Chen Feng dengan cepat berdiri di depan Fu Yu Yue. Pola pedang dan guntur dao berputar di sekelilingnya, siap menyerang kapan saja. Pedang dao langit pertama, guntur dao akan langit pertama. Melihat pola pedang dan guntur dao yang berputar di sekitar Ye Chen Feng, Kaisar S terkejut untuk pertama kalinya. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng, di usia yang begitu muda, telah memahami dao will yang belum pernah dia pahami. Jangan gugup, aku tidak punya niat jahat. Aku memanggilnya untuk memastikan tipe tubuhnya. Kaisar S memandang Ye Chen Feng dengan makna yang dalam. Auranya menghilang lagi. Dia berkata dengan suara rendah, mungkin dia bisa mewarisi warisanku. Mewarisi warisan Anda, Ye Chen Feng sedikit terkejut. Huh, aku adalah pahlawan generasiku saat itu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk memasuki kutub kematian untuk mencari reruntuhan kuno dan kesempatan untuk menjadi seorang Kaisar. Tapi siapa sangka bahwa kutub kematian begitu menakutkan hingga melampaui batas. Imajinasi saya. Saya terjebak di sini sampai saya mati. Saya telah terjebak di sini selama lebih dari 3.900 tahun. Sekarang, saya memiliki waktu kurang dari 30 tahun lagi. Adapun tipe tubuhnya, sangat mungkin dia memiliki tubuh roh S, yang jarang terlihat dalam seribu tahun. Oleh karena itu, saya ingin memastikannya. Jika dia benar-benar memiliki tubuh roh S, lelaki tua ini bersedia untuk memberinya semua kekuatan jiwaku untuk membantunya mengaktifkan tubuh roh S dan mewarisi warisan lelaki tua ini. Kaisar S menghela nafas pelan saat dia menjelaskan perlahan. Ini. Junior, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Jika saya benar-benar punya rencana, menurut Anda apakah Anda dapat menghentikannya dengan kekuatan Anda? Saya hanya ingin mencari penerus sebelum saya mati agar warisan saya tidak terkubur di tempat gelap ini. Kaisar S berkata dengan tidak senang. Cheng Feng, jangan khawatirkan aku. Aku yakin kamu tidak punya niat jahat. Melihat mata mendung Kaisar S yang penuh hasrat, Fuyue menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju Kaisar S tua tanpa ragu-ragu. Berdengung. Melihat Fuyue yang tinggi dan ramping yang terlihat seperti peri gelap, mata Kaisar S menyipit. Dia menembakkan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke tubuh Fuyue. Detik berikutnya, Kaisar S menjadi sangat bersemangat. Matanya yang mendung menyala. Surga telah memberkati saya, benar-benar memberkati saya. Saya benar-benar bertemu dengan tubuh roh S yang jarang terlihat dalam seribu tahun. Saya, Kaisar S, akhirnya memiliki penerus. Bahkan jika saya mati, saya bisa mati dengan damai. Junior, siapa namamu? Apakah kamu bersedia menjadi murid terakhir lelaki tua ini? Jika kamu mau, lelaki tua ini akan menyerahkan segalanya kepadamu. Kaisar S menatap tajam ke arah Fuyue saat dia bertanya. Junior Fuyue menyapa guru. Fuyue tidak akan pernah bermimpi bahwa dia akan menemukan kesempatan langkah seperti itu di punggung bukit bagian dalam di mana bahaya mengintai di mana-mana. Dia berlutut di tanah tanpa ragu-ragu dan melakukan ritual tiga koutau dan sembilan koutau. Bagus, bagus, bagus. Melihat Fuyue yang sedang berlutut di tanah, Kaisar S tersenyum puas. Yuyue, ini adalah keberuntunganku untuk memilikimu sebagai muridku sebelum aku mati. Aku harap kamu bisa mewariskan warisanku. Senior, kamu telah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Apakah kamu tahu jalan keluarnya? Ye Chen Feng memandang Kaisar S yang bersemangat dan bertanya. Saya telah terperangkap di tempat terkutuk ini selama hampir 4.000 tahun, dan saya telah menjelajahi tempat ini berkali-kali. Seratus tahun yang lalu, saya tidak sengaja menemukan formasi kuno di kedalaman pegunungan ini. Menurut spekulasi saya, itu mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar dari tempat terkutuk ini, kata Kaisar S tanpa menyembunyikan apapun. Senior, bisakah kamu memberitahuku lokasi susunan kuno? Aku ingin melihatnya, kata Ye Chen Feng. Kamu mau pergi, kata Kaisar S tanpa ragu. Meskipun kamu sangat berbakat, kamu terlalu lemah. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kamu pasti akan mati jika kamu memasuki susunan kuno. Jangan khawatir, senior. Aku hanya ingin mempelajarinya. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Ye Chen Feng berkata dengan tegas. Karena kamu harus tahu, aku akan memberitahumu. Saat dia berbicara, Kaisar S memberitahu Ye Chen Feng lokasi formasi kuno yang misterius itu. 362. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Fuyuyue bertanya dengan gugup, takut sesuatu akan terjadi padanya. Mem, kakak senior, Anda mengikuti senior dan berkultivasi dengan baik. Saya akan kembali setelah saya memeriksa arai kuno. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Junior, demi muridku, aku akan mengingatkanmu lagi. Formasi kuno misterius itu sangat menakutkan. Aku secara pribadi telah melihat dua raja absolut mengambil risiko untuk memasuki tempat itu dan tidak pernah keluar lagi. Oleh karena itu, denganmu kultivasi leluhur binatang mendalam tingkat 6, tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika Anda memasuki tempat itu. Kaisar S. dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Senior, aku bertanya-tanya apa bahaya sebenarnya dari susunan kuno itu. Apakah badai penghancuran itu dihasilkan oleh formasi hebat itu? Ye Chen Feng bertanya dengan detail. Saya tidak yakin bagaimana badai penghancur itu terbentuk, tetapi situasi dalam susunan kuno itu sangat rumit. Tidak hanya diisi dengan energi jiwa yang menakutkan, tetapi juga diisi dengan kekuatan penekan yang menakutkan. Saya menduga bahwa seseorang dengan paksa mengekstraksi sejumlah besar jiwa binatang iblis dan menggunakan jiwa mereka untuk mengatur susunan kuno itu. Itulah mengapa ada begitu banyak tulang binatang iblis di punggung bukit yang mati ini. Kaisar S. berkata tanpa menyembunyikan apapun. Terima kasih telah memberitahu saya. Ye Chen Feng tidak goyah setelah mengetahui tentang susunan kuno yang menakutkan dari Kaisar S. Dia masih memutuskan untuk mengambil risiko dan menjelajahi susunan kuno. Jika dia tidak bisa menemukan jalan keluar, dia dan Fuyue akan terjebak di sini selamanya. Ini adalah akhir yang tidak ingin dia lihat. Kakak senior, kamu tinggal di sini dan berkultivasi dengan baik. Aku akan kembali paling lambat dalam delapan hari. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menginjak petir dan berubah menjadi petir ziksak. Dia terbang ke punggung bukit bagian dalam dan menuju ke susunan kuno misterius sesuai dengan peta yang diberikan Kaisar S. kepadanya. Tuan, apakah menurut Anda Cheng Feng akan baik-baik saja? Fuyue tahu bahwa dia terlalu lemah untuk membantu. Dia melihat punggungnya dan bertanya dengan gugup, takut dia tidak akan bisa kembali. Ini, mungkin dia bisa kembali hidup-hidup. Meskipun Kaisar S. telah menghukum mati Ye Chen Feng di dalam hatinya, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia ingin meninggalkan Fuyue dengan imajinasi dan harapan tanpa batas agar dia tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Ayo, Yuyue, Tuan akan memberimu hadiah untuk membantumu membangunkan tubuh roh esmu. Saat dia berbicara, bola air es biru muncul di tubuh Kaisar S. Suhu di udara turun seketika. Air es kian biru ini adalah air roh langit dan bumi yang aku taklubkan di tahun-tahun awalku. Setelah dipelihara olehku selama hampir 4.000 tahun, kekuatan yang dikandungnya sangat mirip dengan air surgawi. Jangan melawan. Aku akan membantumu menyatu dengan air es azure dan mengaktifkan tubuh roh es. Jika Anda dapat mengaktifkan tubuh roh es Anda, tubuh Anda akan mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Perintah Kaisar S. Dia tidak peduli tentang biaya menggunakan nyala api hidupnya yang jarang. Dia mengendalikan air es azure untuk menyatu dengan tubuh Fuyue-Yue, membantunya untuk secara paksa menyatu dengan air es azure. Angin dingin berdesir dan aura kematian memenuhi udara. Ye Chen Feng menginjak lapisan tebal mayat dan daun-daun berguguran saat dia perlahan maju. Hem, takut. Kedalaman punggungan bagian dalam benar-benar bisa membangkitkan rasa takut di hatiku. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa bahwa dia dipengaruhi oleh kekuatan aneh. Ketakutan di hatinya perlahan-lahan dibangkitkan. Saat Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hatinya dan terus bergerak maju, suara jahat memasuki telinganya. Kemudian, sejumlah besar ilusi muncul di benak Ye Chen Feng, membingungkan pikiran dan kesadarannya. Otak pemakan dewa, singkirkan ilusi. Pikirannya sedang diserang oleh ilusi. Ye Chen Feng segera menjaga pikirannya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap ilusi yang menyerbu pikirannya. Bubungan dalam ini terlalu aneh. Tidak hanya dapat membangkitkan rasa takut di hati seseorang, tetapi juga dapat membingungkan pikiran seseorang. Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Semakin dalam Ye Chen Feng pergi ke punggung bukit bagian dalam, semakin dia menjadi ketakutan. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin terjebak di Deat Ridge, dia akan menyerah untuk menjelajahi rahasia punggung bukit bagian dalam. Setelah sekitar 10 jam, Ye Chen Feng menjaga pikirannya dan mengikuti rute yang diberikan Kaisar S. kepadanya. Dia tiba di tengah punggung bukit bagian dalam. Dia melihat ruang gelap gulita yang tampak seperti lubang hitam. Kadang-kadang, dia bisa mendengar raungan binatang buas. Sangat menakutkan. Makhluk kuat macam apa yang bisa membentuk formasi kuno ini? Melihat formasi kuno yang tampak seperti lubang hitam, Ye Chen Feng segera merasakan mati lemas dan ketakutan. Seolah-olah seluruh formasi kuno adalah binatang buas. Selama dia memasukinya, dia akan tercabik-cabik. Mari kita bertaruh. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen Feng memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dan menjelajahi formasi kuno yang misterius ini. Dia ingin menemukan cara untuk meninggalkan Deatrich. Boneka pedang, ayo pergi. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil boneka roh pedang. Bersama-sama, mereka berjalan ke formasi kuno misterius yang menempuh jarak ratusan mil. Itu sangat gelap sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Ham, hah, hah. Saat Ye Chen Feng masuk ke formasi kuno yang misterius, dia segera merasakan energi jiwa yang luar biasa mengalir ke dalam pikirannya. Meski sudah siap, dia masih merasakan sakit kepala yang membelah. Rasanya seperti kepalanya akan meledak. Otak pemakan dewa, makanlah. Melihat bahwa jiwa Ye Chen Feng akan dihancurkan oleh energi jiwa, otak pemakan dewa dengan cepat menggeliat dan membentuk pusaran air yang melahap jiwa Ye Chen Feng. Itu dengan gila melahap energi jiwa yang mengalir ke dalam pikirannya dan melindungi jiwa Ye Chen Feng. Wah, hampir saja. Jika aku tidak memiliki otak pemakan dewa, kepalaku akan meledak. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia akhirnya tahu mengapa Kaisar S mengatakan bahwa dia pasti akan mati jika dia memasuki tempat ini. Bahaya dari formasi kuno yang misterius ini berada di luar imajinasinya. Otak pemakan dewa melindungi jiwanya dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng segera memimpin boneka pedang ke dalam formasi kuno yang gelap gulita. Setelah mengambil dua langkah, Ye Chen Feng merasakan energi spasial yang menghancurkan bumi menekannya. Itu seperti gunung yang mengjulang menekan tubuhnya, menekan kakinya ke tanah. Enam meridian divine shield. Wajah Ye Chen Feng merah saat dia meraung. Lebih dari satu setengah juta kilogram energi meletus dari tubuhnya, menahan tekanan spasial yang cukup untuk menghancurkan raja binatang penentang kelas satu. Pada saat yang sama, boneka pedang juga membakar energinya. Itu mengangkat langit dengan satu tangan untuk membantu Ye Chen Feng menahan tekanan spasial. Aku ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di tempat ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Dia menahan tekanan spasial yang sangat besar dan berjalan ke kedalaman formasi kuno. Pada saat yang sama, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan rahasia formasi kuno. Mengaum, mengaum, mengaum. Tidak lama kemudian, raungan binatang buas yang menakutkan datang dari kedalaman formasi kuno. Lusinan jiwa binatang yang mendekati batas binatang surgawi menggeliat tubuh besar mereka dan melesat. Dao petir, petir ungu ekstrim kuno, hancurkan jiwa binatang buas. Kekuatan petir adalah kutukan jiwa binatang. Sepuluh pola petir dao dan petir ungu ekstrim kuno segera keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyerang jiwa binatang yang dekat dengannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Pola petir dao dan petir ungu ekstrim kuno meledak pada saat yang sama, menghasilkan kekuatan penghancur. Namun, jiwa binatang buas dalam formasi kuno yang misterius itu terlalu menakutkan. Kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh perpaduan sepuluh pola dao petir dan petir ungu ekstrim kuno tidak dapat membahayakan mereka sama sekali. Tidak baik. Pola petir dao dan serangan petir ungu ekstrim kuno dihancurkan oleh jiwa binatang buas. Ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis. Dia segera memerintahkan boneka pedang untuk memblokir serangan itu. Namun, ada terlalu banyak jiwa binatang buas. Kekuatan serangan mereka sebanding dengan ahli tingkat kaisar. Boneka pedang, yang hanya bisa melepaskan kekuatan raja binatang penentang kelas 1, tidak bisa memblokir semua serangan. Kekuatan primal chaos, hancurkan formasi kuno. Pada saat kritis, gelombang power of primal chaos keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menembus 2 jiwa binatang buas yang dekat dengannya. Itu secara langsung merobek tubuh jiwa mereka yang besar dan membuka jalan keluar. Boneka pedang, ayo pergi. Tingkat bahaya dari formasi kuno berada di luar imajinasi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng membuat keputusan cepat dan ingin meninggalkan formasi kuno yang aneh ini secepat mungkin. Namun, pada saat berikutnya, formasi kuno hitam pekat yang aneh tiba-tiba aktif. Visi Ye Chen Feng kabur, dan dia menghilang dari pinggiran formasi kuno. Pada saat berikutnya, dia menyadari keterkejutannya bahwa dia muncul di ruang yang dipenuhi dengan tanda formasi yang tak terhitung jumlahnya, dan itu benar-benar tidak selaras dengan dunia luar. Di tengah ruang ini tergeletak seorang lelaki gemuk yang merah tua seperti api pil, memiliki 6 kaki dan 4 sayap, dan gemuk. Bagaimana bisa? Kenapa ada babi di sini? 363 F. Asteriscek, siapa yang kamu panggil babi? Mendengar seruan Ye Chen Feng, monster gemuk di tanah itu segera melompat dan mengepakkan keempat sayapnya. Itu melepaskan aura yang menakutkan dan mengunci Ye Chen Feng, meraung dengan marah. Kamu, monster macam apa kamu? Kenapa kamu tidak punya wajah dan dua bokong? Ketika Ye Chen Feng melihat monster putih yang marah tanpa wajah yang jelas, dia merasa agak bingung. Dia mundur dua langkah dan bertanya dengan hati-hati, ada apa? Dua pantat, aura monster putih itu semakin kuat. Ia meraung dengan marah, perhatikan baik-baik. Yang bermata dua adalah kepala, dan yang bermata satu adalah pantat. Kamu Chen Feng. Jika bukan karena kamu memiliki sesuatu yang membuatku tertarik, aku akan menelanmu utuh karena menyinggungku. Monster putih itu memuntahkan udara putih dan menjadi marah. Monster macam apa kamu? Tanya Ye Chen Feng dengan cemberut di wajahnya. Pola pedang dao, pola guntur dao, dan energi kacau perlahan bergerak di tubuhnya, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Monster, kau benar-benar akan membuatku kesal. Aku adalah Chaos Divine Beast yang tak terkalahkan. Aku adalah satu-satunya Chaos Divine Beast. Chaos Beast membuka mulutnya yang berdarah dan membual tentang dirinya tanpa henti. Chaos Divine Beast. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Chaos Divine Beast? Ye Chen Feng melebarkan matanya saat dia menatap Chaos Divine Beast berkaki enam, bersayap empat yang segemuk babi. Matanya dipenuhi dengan keraguan. God Eater memiliki pengantar tentang Chaos Divine Beast di benaknya. Chaos Divine Beast lahir di awal alam semesta dan diasuh di dalam kekacauan. Mereka adalah salah satu binatang ilahi yang paling kuat di alam semesta. Mature Chaos Divine Beast memiliki kemampuan untuk menghancurkan ruang dan menelan bintang. Kekuatan serangan mereka bahkan lebih mengerikan daripada naga ilahi dan Phoenix. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. The Chaos Divine Beast membuka mulutnya dan berkata dengan bangga saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang tercengang. Ye Chen Feng masih tidak percaya bahwa monster, imut, di depannya adalah salah satu binatang dewa terkuat di alam semesta. Kekacauan. Apakah kamu benar-benar bukan setan babi? Brat, kamu akan membuatku kesal. Membuatku kesal. Bagaimana bisa seseorang sebodoh kamu memiliki kekuatan Primal Chaos? Primal Chaos Beast meraung dengan marah. Udara panas keluar dari lubang hidungnya seperti naga dan ular. Hem. Ini bukan pertama kalinya Ye Chen Feng menggunakan kekuatan kekacauan untuk membunuh orang, tetapi tidak ada yang pernah mengenali asal mula kekuatan kekacauan. Oleh karena itu, ketika Chaos Divine Beast mengungkapkan kekuatan kekacauan, Ye Chen Feng terkejut. Apa? Kamu tidak mau mengakuinya? Kalau begitu lihat apa ini? Saat dia berbicara, tiga garis Chaos Power menyembur keluar dari mulut Chaos Divine Beast dan berputar di sekitar tubuhnya yang gemuk. Kamu benar-benar Chaos Divine Beast. Ye Chen Feng secara bertahap mempercayai identitas Chaos Divine Beast ketika dia melihat Chaos Divine Beast mengeluarkan energi yang kacau. Omong kosong, sekarang, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Anda memiliki kekuatan kekacauan? The Chaos Holy Beast menatap Ye Chen Feng dengan mata bersinar dan bertanya dengan jahat. Mungkin karena aku berbakat, atau mungkin berkah dari surga. Ye Chen Feng memandang dengan hati-hati pada Chaos Divine Beast yang matanya bersinar dengan lampu hijau saat dia dengan santai mengarang cerita. Aku tahu kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tapi itu tidak terserah kamu. Saat dia berbicara, Chaos Divine Beast menginjak tanah dengan kaki depannya. Ruang yang dipenuhi dengan pola susunan tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih tanpa batas. Seolah-olah Bima Sakti mengalir mundur saat menyerang Ye Chen Feng. Pola dao tipe pedang dan pola dao tipe kilat, pembunuhan ganda. Tiba-tiba diserang oleh ruang pola susunan, 10 pola dao tipe pedang dan pola dao tipe kilat yang mengalir di tubuh Ye Chen Feng menyembur keluar. Mereka menyatu bersama dan bertahan melawan cahaya putih tanpa batas. Huff, istirahat. Chaos Divine Beast mendengus saat dia membuka mulutnya. Kekuatan jiwa menyembur keluar dari mulutnya dan mengenai pola dao pembunuhan ganda seperti merkuri, segera menghancurkannya. Saat berikutnya, cahaya putih tanpa batas menghantam Ye Chen Feng dan menembus tubuhnya. Dia lumpuh dan tidak bisa bergerak sama sekali. He he, aku ingin melihat harta seperti apa yang kamu miliki di tubuhmu. Chaos Divine Beast memandangi Ye Chen Feng yang tidak bisa bergerak dan datang ke sisinya. Itu memuntahkan seteguk cahaya jiwa untuk menjatuhkannya. Itu melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam tubuhnya untuk mengeksplorasi rahasianya. Ini, 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 mungkinkah ini Chaos Divine Wood? Ketika kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Chaos Divine Beast mengalir ke meridian jantung Ye Chen Feng, ia menemukan Chaos Divine Wood yang merupakan parasit di meridian jantung Ye Chen Feng. Itu sangat mengejutkan bahkan tergagap ketika berbicara. Aku kaya, aku kaya. Langit akhirnya membuka mata mereka setelah melihat bahwa saya sangat menderita. Chaos Divine Beast meraung dengan penuh semangat. Tunggu sampai aku memurnikan Chaos Divine Wood dan memulihkan kekuatanku. Siapa yang masih bisa menjebakku? Merusak. Saat dia berbicara, seberkas kekuatan kacau terbang keluar dari mulut Chaos Divine Beast dan membelah dada Ye Chen Feng seperti pisau. Itu mengungkapkan Chaos Divine Wood yang merupakan parasit di meridian hatinya dan memiliki dua kuncup kecil. Melahap. Chaos Divine Beast melihat Chaos Divine Wood yang telah tumbuh dan menjadi lebih bersemangat. Itu membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat, ingin melahap Chaos Divine Wood. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Beast, Chaos Divine Wood segera melawan dan terus menghancurkan kekuatan melahap yang dilepaskan oleh Chaos Divine Beast. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa melahapmu. Kekuatan melahap Chaos Divine Beast dihancurkan oleh Chaos Divine Wood, tetapi tidak menyerah. Itu terus melepaskan kekuatan melahap yang kuat ke dalam tubuh Ye Chen Feng, bertekad untuk melahap kayu. Saat Chaos Divine Beast menggunakan semua kekuatannya untuk melahap Chaos Divine Wood dengan paksa, setetes darah emas tiba-tiba muncul di Chaos Divine Wood. Pada saat berikutnya, puluhan ribu rentetan kekuatan kacau pecah dari Chaos Divine Wood. Di bawah tatapan ngeri Chaos Divine Beast, garis-garis kekuatan kacau menembus tubuhnya yang besar dan membuatnya terbang. Darah emas, siapa bocah ini? Mengapa ada darah emas di tubuhnya? Rimal Chaos Divine Beast yang terluka parah merangkak naik dari tanah dalam kondisi yang agak menyedihkan. Itu menatap Ye Chen Feng yang tidak sadar dengan tak percaya, terkejut dengan identitasnya. The Chaos Divine Wood adalah milikku. Itu pasti milikku. Chaos Divine Beast tahu betapa berharganya Chaos Divine Wood dan memutuskan untuk melahapnya dengan segala cara dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Bocah kecil, apa yang aku tinggalkan untuk anakku bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Kamu memiliki potensi besar, jadilah binatang kontrak anakku dengan patuh. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari Chaos Divine Wood. Setetes darah emas di Chaos Divine Wood tiba-tiba berubah menjadi Rune yang aneh. Di bawah tatapan ngeri dari Chaos Divine Beast, Rune itu menyatu di kepalanya. Tidak. Chaos Divine Beast meraung putus asa. Itu melawan dengan sekuat tenaga, tapi itu tidak berguna. Itu hanya bisa menyaksikan Rune emas menyatu dengan jiwanya. Nak, darah yang kutinggalkan di Chaos Divine Wood akan segera menghilang. Selain setetes darah ini, aku juga meninggalkan setetes darah emas di Abyss of Hell di Benua Timur. Kuharap kamu bisa mendapatkannya. Ayah tidak akan bisa menemanimu di masa depan. Namun, Ayah percaya padamu. Saya percaya bahwa Anda dapat memutuskan semua belenggu dan berdiri di atas Dao Surgawi. Ketika saat itu tiba, Anda dan saya, Ayah dan anak, akan mengayunkan pedang kami dan menantang Dao Surgawi. Sosok yang mengesankan melayang keluar dari Chaos Divine Wood dan menatap Ye Chen Feng yang tidak sadarkan diri dengan penuh kasih. Suaranya dipenuhi dengan kerinduan dan kengganan. Nak, Ayah akan pergi. Ketika Ayah mendapatkan kembali kendali atas Little Six Dao, aku pasti akan datang dan mengunjungimu. Saat dia berbicara, sosok yang mengesankan itu menjadi buram. Pada akhirnya, dia dengan paksa menyegel beberapa kenangan penting dari Chaos Divine Beast. Dia membungkuk dan mencium dahi Ye Chen Feng sebelum menghilang. 364. Mengaum. Mengaum. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng, yang mengalami koma, tiba-tiba terbangun oleh serangkaian raungan yang memekakkan telinga. Ketika dia membuka matanya yang lelah, dia menemukan ratusan rantai ringan setebal ember menerobos ruang matriks dan memasuki tubuh binatang suci, yang telah tumbuh puluhan kali lebih besar. Itu sangat menyakitkan sehingga meraung. Badai hitam tak berujung dihasilkan di sekitar ruang matriks. Seperti gunung berapi yang meletus, ia membubung ke langit dan menyebabkan perubahan yang mengejutkan di dunia. Jadi dari sanalah datangnya badai penghancur. Binatang suci ini adalah kejahatan yang ditekan oleh punggungan maut. Ye Chen Feng berjuang untuk bangun dan menjauh dari binatang dewa yang mengaum. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan ruang matriks yang kacau. Dia ingin meninggalkan tempat jahat ini. Namun, matriks yang menekan binatang suci itu terlalu misterius. Bahkan dengan kemampuan deduksi yang kuat dari otak pemakan dewa, ia tidak dapat menembusnya. Setelah setengah hari, rantai cahaya putih yang memasuki tubuh binatang suci itu terkoyak dengan paksa. Badai destruktif yang dahsyat berangsur-angsur bubar. Nak, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Ruang matriks menjadi tenang. Binatang ilahi, yang telah menghabiskan banyak energi, menghela nafas lega. Itu memandang Ye Chen Feng dikejauhan dengan ekspresi rumit dan bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang kamu mau sekarang? Meskipun Ye Chen Feng tidak tahu mengapa binatang ilahi tidak mengambil caotik di fine wood darinya, Ye Chen Feng dipenuhi dengan permusuhan. Dia bertanya dengan hati-hati. Jangan gugup, aku tidak akan menyerangmu lagi. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu untuk meninggalkan tempat ini. Karena kehilangan sebagian dari ingatannya, binatang suci itu telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun, secara tidak sadar terasa dekat dengan Ye Chen Feng, jadi dia berbicara dengan suara rendah. Apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Ye Chen Feng berkata dengan ragu. Dia mempercepat pengurangan otak pemakan dewa. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Anda harus tahu bahwa membunuh Anda semudah menghancurkan semud untuk saya, kata binatang suci itu dengan marah kepada Ye Chen Feng, yang diam. Baiklah, aku percaya padamu. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita bekerja sama untuk meninggalkan tempat ini? Melihat Chaos Divine Beast yang dirugikan, Ye Chen Feng secara tidak sadar mengembangkan kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan padanya. Dan kepercayaan ini berasal dari kontrak jiwa. Formasi hebat yang menekan saya ini disebut Formasi Penyegelan Surga. Itu telah menekan saya selama 170 ribu tahun. Divine Beast of Chaos menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Setelah 170 ribu tahun perubahan, energi formasi kunci surga hampir habis olehku. Oleh karena itu, aku siap untuk meninggalkan tubuh yang sangat terkuras ini dan pergi bersamamu dengan jiwaku. Menyerahkan tubuhku. Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah, Formasi kunci surga ini seharusnya tidak hanya menekan tubuh fisikmu. Itu juga harus menekan jiwamu. Itu benar. Jika kamu tidak memiliki Chaos Divine Wood, bahkan jika jiwaku meninggalkan tubuhku, aku tidak akan dapat melarikan diri dari penindasan formasi kunci surga. Namun, kamu memiliki benda suci seperti chaos kayu ilahi, jadi semua masalah akan terpecahkan, kata Divine Beast of Chaos. Benar-benar, Ye Chen Feng ragu. Dia takut terlibat oleh Divine Beast of Chaos. Tentu saja, Chaos Divine Wood adalah salah satu benda suci yang paling kuat di alam semesta. Kekuatan yang dikandungnya jauh di atas formasi kunci surga. Jika jiwaku tersembunyi di dalamnya, formasi kunci surga tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Baiklah, aku tidak akan menyakitimu. Jangan khawatir. Divine Beast of Chaos menatap mata ragu Ye Chen Feng. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Itu sangat tertekan. Chaos, kejahatan mengerikan apa yang kamu lakukan saat itu? Mengapa seseorang menekanmu di alam bawah? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku, aku, kenapa aku tidak ingat? Divine Beast of Chaos baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba merasa kepalanya kosong. Itu tidak bisa mengingat banyak kenangan penting. Lupakan, jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Ye Chen Feng melengkungkan bibirnya. Dia tidak percaya Divine Beast of Chaos. Nak, apa maksudmu? Apa menurutmu aku akan berbohong padamu? Divine Beast of Chaos meraung dengan marah. Aku benar-benar lupa. Tapi bagaimana bisa kau lupa? Saya ingat bahwa saya mengutuk bajingan tua itu kemarin. Baiklah, baiklah, aku percaya padamu. Sekarang, beritahu aku metode untuk meninggalkan tempat ini. Mari kita bahas bagaimana cara pergi, desak Ye Chen Feng, tidak repot-repot berdebat dengan Xiao Chen. Setiap kali formasi kunci surga ini menyiksaku, ia akan memburu kekuatan dari seluruh ekstrim kematian. Setelah 170 ribu tahun evolusi, ekstrim kematian sama denganku. Itu bahkan bukan sepersepuluh ribu dari puncaknya. Sebagai selama kita mencuri matahari, meninggalkan formasi Heaven Lock, menemukan formation Heartstone yang tersembunyi di ekstrim of the Earth, dan menghancurkannya, kita dapat meninggalkan tempat terkutuk ini. Kata Divine Beast of Chaos. Chaos, jika kamu meninggalkan tubuh fisikmu, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu pertahankan hanya dengan jiwamu? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan bertanya. Itu harus menjadi kekuatan terkuat di duniamu. Kata Divine Beast of Chaos. Baiklah, mari kita bertaruh. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan. Jangan khawatir, benda suci seperti Chaos Divine Wood telah mengenalimu sebagai tuannya. Kamu tidak akan berumur pendek. The Divine Beast of Chaos berbisik. Sebentar lagi, aku akan mengendalikan sebagian kecil dari kekuatan formasi untuk membawamu ke pinggiran formasi kunci surga. Ketika saatnya tiba, gunakan semua kekuatanmu untuk melarikan diri. Selama kita meninggalkan formasi kunci surga, kita akan aman. Kata Divine Beast of Chaos dengan serius. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan memegang pedang titanik di tangannya, siap bertarung kapan saja. Tubuh tampan dan gagah, selamat tinggal. Jiwa Divine Beast of Chaos melayang keluar dari tubuhnya yang besar dan bergumam dengan enggan. Itu mulai mengendalikan ruang formasi. Pergi. Jiwa Divine Beast of Chaos meraum dan menggali ke dalam tubuh Ye Chen Feng, bersembunyi di Chaos Divine Wood. Pada saat berikutnya, kekuatan teleportasi terbentuk di ruang formasi dan menyelimuti Ye Chen Feng, membawanya ke pinggiran formasi kunci surga. Boneka pedang, cepat datang. Ketika Ye Chen Feng tiba di pinggiran formasi kunci surga, dia segera merasakan lokasi boneka pedang. Dia memerintahkannya untuk membakar energi dalam jumlah besar untuk menembus tekanan spasial dan mendekatinya. Pada saat ini, enam jiwa binatang buas yang menakutkan di formasi kunci surga menemukan Ye Chen Feng. Mereka mengeluarkan raungan ganas dan menyerangnya dengan cepat, ingin mencabik-cabiknya. Di antara mereka, ada jiwa binatang dengan tiga kepala binatang, macan tutul, harimau, dan elang. Panjang tubuhnya ratusan meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya jiwa. Itu merupakan ancaman mematikan bagi Ye Chen Feng. Jiwa Binatang Surga Kelas Sembilan Melihat ketiga jiwa binatang itu, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Pola guntur dan pedang dao dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Kamu sekelompok sampah. Mati untukku. Mengaum. Ada raungan binatang yang memekakkan telinga. Divine Beast of Chaos yang bersembunyi di tubuh Ye Chen Feng mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Itu melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng seperti gelombang bergulir dan membombardir enam jiwa binatang yang menyerang dengan cepat. Dalam sekejap, lima jiwa binatang buas yang menakutkan itu hancur oleh raungan dewa kekacauan. Jiwa binatang berkepala tiga dari kelas sembilan binatang surga juga hancur. Ye Chen Feng menahan rasa sakit di gendang telinganya saat garis keturunan naganya terbakar dengan cepat. Pola pedang dao dan pola guntur dao menyatu bersama, membentuk bulan iblis yang aneh. Cahaya pedang yang sangat tajam memotong tekanan spasial, menyebabkan retakan muncul pada tekanan spasial. Tujuh pedang penghakiman, bulan pudar. Ye Chen Feng meraung. Raja naga darah berkepala dua muncul di tubuhnya. Dia memegang pedang surgawi kesalahan raksasa dengan kedua tangan dan melakukan gaya ketiga dari tujuh pedang penghakiman. Dia menebas tiga jiwa binatang yang penuh retakan. Tebasan pedang bulan sabit, yang dicampur dengan pola pedang dao, pola guntur dao, dan kekuatan garis keturunan naga, sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Itu dengan kejam menebas tiga jiwa binatang yang penuh retakan, memotong kepala mereka. Bentuk jiwa binatang. Setelah memotong tiga kepala binatang buas, Ye Chen Feng dengan tegas berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Pada saat yang sama, bercak besar sisik naga darah menutupi tubuhnya untuk memperkuat pertahanannya. Dia menahan tekanan spasial yang cukup untuk menghancurkan reverse beast king dan dengan cepat bergegas keluar dari heaven lock matrix. Oh man, oh man, oh man. Ketika Ye Chen Feng bertemu dengan boneka pedang dan mencoba keluar dari matriks kunci surga, sejumlah besar jiwa binatang muncul di matriks kunci surga, meraung dan menghalangi jalan mereka. Energi kekacauan primal, hancurkan. Pada saat kritis, dua garis energi kekacauan primal terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membombardir jiwa binatang buas dengan kekuatan seribu tentara. Mereka secara paksa membuka jalan. Cepat, cepat, cepat. Aku merasa bahwa matriks kunci surga telah merasakanku. Saat primal chaos divine beast meraung terus-menerus untuk membantu Ye Chen Feng keluar dari heaven lock matrix, ia merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Itu sangat ketakutan sehingga meraung dan mendesak dengan cemas. Golden Rock Blutlin, Power of Blut Essence, bakar. Mendengar raungan primal chaos divine beast, Ye Chen Feng segera meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Dia membakar Golden Rock Blutlin dan Power of Blut Essence dan mengepakkan sayapnya dengan keras. Seperti badai, dia merobek lapisan tekanan spasial dan dengan cepat mendekati tepi matriks kunci surga. Pada saat ini, tiga rantai cahaya putih turun dari langit di atas formasi mantra kunci surga. Mereka seperti tiga naga suci putih, menyerang Ye Chen Feng. Boneka Pedang, Pertahankan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memerintahkan boneka pedang untuk memblokir di depannya. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menerima pukulan fatal dari tiga rantai cahaya putih. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga ledakan dahsyat terdengar. Setelah boneka pedang menerima serangan dari tiga rantai cahaya putih, energi dalam tubuhnya langsung terkuras. Seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke kejauhan. Mengumpulkan. Saat energi boneka pedang habis, Ye Chen Feng, yang seluruh tubuhnya terbakar, memasukkannya ke cincin semesta tepat waktu. Dalam semburan energi, dia merobek matriks kunci surga yang kacau dan melarikan diri darinya. 365. Ya ampun, dari mana bonekamu berasal? Butuh pukulan fatal dari Heaven Trapping Lock dan tetap tidak terluka. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari tubuhku. Setelah meninggalkan Heaven Trapping Array dan bersembunyi di gua yang relatif aman di punggung bukit bagian dalam, Chaos Divine Beast menghela nafas lega. Itu muncul di tubuh Ye Chen Feng dan sangat tertarik dengan boneka pedang. Jangan bicara omong kosong, lindungi aku. Ye Chen Feng duduk bersila di tanah dan minum seteguk air takdir ilahi. Dia menghonsumsi ramuan jiwa kelas surga dan dengan cepat memulihkan kidarah dan kekuatan jiwanya. Dia juga menyembuhkan luka-lukanya. F. Asteris Cek, beraninya kamu memerintahku. Kamu harus tahu bahwa aku bisa membunuh gorengan kecil seperti kamu dengan kentut. Mendengar perintah Ye Chen Feng, Chaos Divine Beast sangat marah. Namun, secara tidak sadar tidak bisa melanggar perintah Ye Chen Feng. Itu hanya bisa merajuk dan dengan patuh melindungi Ye Chen Feng. Setelah sekitar 6 jam, Ye Chen Feng dengan cepat memulihkan blood ki dan kekuatan jiwanya dengan bantuan Divine Fate Water dan Heaven Class Soul Elixir. Dia menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi terbaiknya. Chaos, apakah kamu tahu lokasi batu inti Array kematian ekstrim? Setelah tubuhnya pulih ke kondisi terbaiknya, Ye Chen Feng membuka matanya dan menatap Chaos Divine Beast yang terbaring di tanah dan berkedip padanya. Dia bertanya dengan suara rendah. Jika aku tidak salah, batu inti Array kematian ekstrim ada di barat laut. Chaos Divine Beast melayang di kehampaan dan merasakan untuk sementara waktu. Dia melihat ke arah barat laut dan berkata, Ayo pergi dan lihat di barat laut. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Golden Rock Wings. Di bawah komando Chaos Divine Beast, mereka terbang melalui deat ki yang padat dan menuju ke arah barat laut. Dia ingin menjelajahi inti Array kematian ekstrim terlebih dahulu sebelum dia pergi menjemput Fu Yuyue. Dia tidak ingin dia terlalu lemah dan mengalami kecelakaan. Itu benar. Ini adalah kekuatannya. Pohon kuno yang hampir mati di depan kita adalah hasil dari inti susunan kematian ekstrim. Ye Chen Feng terbang di punggung bukit bagian dalam selama hampir satu jam. Divine Beast of Chaos menemukan pohon setinggi 10 meter yang hampir mati. Itu tidak memiliki fluktuasi energi. Mata Divine Beast berbinar. Melihat pohon kuno yang tampak biasa di kejauhan, mata Ye Chen Feng menyipit. Otak pemakan dewa miliknya mulai bekerja dengan cepat. Kekuatan jiwa yang kuat menyelimuti area seluas satu li di sekitar pohon kuno saat dia merasakan situasi pohon kuno itu. Formasi yang sangat kuat. Di bawah deduksi otak pemakan dewa, mata Ye Chen Feng memantulkan pola susunan berselang-seling. Pola susunannya begitu misterius dan kuat sehingga Ye Chen Feng tersentak-takjub. Suat wupet, pergi dan uji kekuatan formasi. Ye Chen Feng menyuntikkan sejuta kristal jiwa kelas menengah ke dalam boneka roh pedang dan memerintahkannya untuk berada dalam jarak 10 meter dari gumu dalam upaya untuk mendekati pohon itu. Gemuruh. Saat boneka roh pedang melangkah ke area inti formasi, angin dan awan di atas pohon kuno mulai bergerak. Petak-petak besar awan gelap bergulung seperti ombak yang bergulung. Garis-garis cahaya membunuh ditembakkan seperti sambaran petir, membombardir wayang roh pedang. Hanya dalam lima napas, setengah dari energi suat wupet dikonsumsi. Slater Light yang menakutkan memaksa kaki suat wupet ke tanah yang keras. Kekuatan yang sangat menakutkan, kurasa bahkan kaisar pun tidak bisa menahan serangan seperti itu. Ye Chen Feng memandang boneka pedang yang tidak bisa bergerak maju setelah diserang oleh Slater Light. Dia dengan tegas memasukkannya ke dalam cincin interspatial miliknya. Chaos, apakah kamu memiliki cara untuk menembus pembatasan kematian ekstrim dan mendekati batu inti Arrai? Ye Chen Feng tidak berani memasuki Arrai Kors Tone dengan sembarangan. Dia bertanya pada Divine Beast of Chaos, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tidak, aku tidak memiliki tubuh fisik sekarang. Pertahanan jiwaku terlalu lemah. Aku tidak bisa melanggar batasan ini dan mendekati Arrai Kors Tone. Divine Beast of Chaos tidak menyangka bahwa setelah 170 ribu tahun, pembatasan pada batasan kematian ekstrim masih sangat menakutkan. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan otak pemakan dewa untuk mendobrak batasan. Ye Chen Feng melihat bahwa Divine Beast of Chaos tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menghela nafas tak berdaya dan duduk bersila di luar batasan. Chaos, Sword Puppet, lindungi aku. Aku akan mencoba melanggar batasan ini, perintah Ye Chen Feng. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Divine Beast of Chaos merasa skeptis. Apakah kamu? Ye Chen Feng memutar matanya ke arah Divine Beast of Chaos dan mengabaikannya. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan meningkatkan kemampuan deduksi otak pemakan dewa. Dia menggabungkannya ke dalam pola formasi dan secara paksa menyimpulkan batasan di sekitar inti formasi. Formasi kematian ekstrim sepertinya diciptakan oleh wilayah surga yang maha kuasa. Itu sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Otak pemakan dewa mengalami kesulitan untuk mencoba menyimpulkannya. Sembilan hari berlalu, dan Ye Chen Feng tidak mendapatkan apa-apa. Namun, dia tidak putus asa. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk mematahkan formasi. Gemuruh. Saat Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghancurkan formasi tanpa istirahat, formasi kunci surga mulai beroperasi lagi. Kunci surga yang mengandung kekuatan penghancur muncul di formasi kunci surga dan masuk ke tubuh hundun yang tertinggal di tengah formasi. Nak, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Tubuh fisikku tidak memiliki jiwa untuk membimbingnya. Itu tidak dapat menahan serangan kunci surga. Begitu tubuh fisikku rusak, aku tidak tahu apakah akan ada kecelakaan lagi. Mendengar keributan dari Heaven Lock Formation, ekspresi Divine Beast of Chaos berubah. Dia merasa sangat gelisah dan mendesak Jiang Yi dengan cemas. Aku tahu. Ketika formasi kunci surga mengekstraksi kekuatan kematian ekstrim, Ye Chen Feng tiba-tiba melihat sekilas kesempatan untuk menghancurkan formasi. Dia dengan cepat meningkatkan kemampuan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan mencoba menghancurkan formasi dengan paksa. Langit dan bumi void, satu asal, dua ki, tiga bakat. Hancurkan yang tak berbentuk, penampilan datang dari hati, gerbang kehidupan terbuka. Otak pemakan dewa menyimpulkan dengan cepat selama lebih dari dua jam. Kekuatan jiwa yang kuat meledak dari otak pemakan dewa dan menyatu ke dalam pola formasi yang berfluktuasi dengan keras. Itu dengan paksa merobek lapisan pola formasi dan membuka jalan yang aman. Kekacauan, ayo pergi. Setelah gerbang kehidupan dibuka, Ye Chen Feng tidak ragu. Dia, Divine Beast of Chaos, dan Suat Pupet terbang menuju batasan yang berbahaya. Mereka melewati gerbang kehidupan yang dibuka paksa oleh otak pemakan dewa dan dengan cepat mendekati pohon kuno yang dibentuk oleh Batu Inti Arrai. Otak pemakan dewa, hancurkan ilusi. Mengambil risiko untuk mendekati pohon kuno, kekuatan otak pemakan dewa meledak lagi dan membombardir pohon kuno yang berfluktuasi dengan keras. Ini dengan paksa menyebarkan ilusi di permukaan pohon kuno, mengungkapkan tiga batu kristal seukuran kepalan tangan yang tampaknya memiliki lautan yang tersegel di dalamnya. Mereka mengandung energi yang sangat menakutkan dan diatur sesuai dengan kualitasnya. Kristal Surga Kelas Tertinggi Ini adalah kristal surga kelas tertinggi. Bajingan yang menekanku itu benar-benar meninggalkan tiga kristal surgawi tingkat puncak di sini. Sial, kita mungkin benar-benar terjebak di sini sampai mati. Divine Beast of Chaos tahu bahwa kristal surga tingkat tertinggi adalah harta kelas satu di wilayah surga. Mereka langka dan berharga. Dengan kekuatannya saat ini, itu pasti tidak akan bisa membukanya dengan paksa. Itu mengutuk dengan keras. Kristal surga kelas tertinggi, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan segera menatap boneka pedang. Dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu apakah boneka pedang memiliki kesempatan untuk melahap tiga kristal langit tingkat tertinggi ini dan menghancurkan inti formasi ini. Boneka pedang, makanlah. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengambil risiko. Dia segera memerintahkan boneka pedang untuk mendekati inti formasi kematian ekstrim dan melahap tiga kristal surga tingkat tertinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika boneka pedang mendekat, energi pola formasi yang kuat muncul di sekitar tiga kristal surga kelas tertinggi dan membombardir boneka pedang terus-menerus, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Divine Beast of Chaos, lindungi aku. Ye Chen Feng menginstruksikan dan segera mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa. Dia menggabungkannya ke dalam pola formasi yang menghalangi boneka pedang. Dia dengan paksa menghancurkan inti formasi dan menciptakan kesempatan bagi boneka pedang untuk melahap kristal surga tingkat tertinggi. Pada saat yang sama, tubuh fisik Divine Beast of Chaos di inti Heaven Lock Formation tidak dapat menahan serangan Heaven Lock dan tiba-tiba meledak. Ketika tubuh fisik Divine Beast of Chaos hancur, formasi Heaven Lock segera berubah. Kekuatan jiwa yang menakutkan Ye Chen Feng dan Divine Beast of Chaos tiba-tiba melonjak keluar dari Heaven Lock Formation. Itu langsung menutupi seluruh kematian ekstrim. Tidak bagus. Orang itu meninggalkan cadangan di formasi kunci surga dan menemukanku. Kita dalam bahaya. Merasakan kekuatan jiwa yang menakutkan menguncinya, jiwa Divine Beast of Chaos mengungkapkan ekspresi ketakutan. Pada saat berikutnya, ruang di atas inti formasi kematian ekstrim terdistorsi. Jari kecil yang setebal ember air dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan terbang keluar dari kehampaan yang terdistorsi. Itu mengunci Ye Chen Feng dan Divine Beast of Chaos memberi mereka ancaman fatal. 366 Merasakan aura tak terkalahkan dari jari yang patah, Ye Chen Feng merasa seperti sedang menghadap gunung yang mengjulang tinggi. Dia merasa kecil dan tidak berdaya. Dia dengan cepat bertanya pada Chaos Divine Beast. Aku, aku tidak ingat. Namun, jari ini sangat menakutkan. Kekuatan serangannya berada di luar batas duniamu. Chaos Divine Beast berusaha keras untuk mengingat tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat banyak informasi penting. Chaos Divine Beast, dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu menunda serangannya sebanyak mungkin? Tanya Ye Chen Feng dengan ekspresi serius. Kenapa? Apakah kamu punya cara untuk mengatasi jari yang patah itu? The Chaos Divine Beast bertanya dengan heran. Saya tidak 100% percaya diri, tapi saya bisa mengambil risiko. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menundanya. Namun, kamu harus bergegas. Kalau tidak, aku pasti akan hancur sampai mati. Chaos Divine Beast tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko. Mem. Ye Chen Feng menganggup dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk memecahkan pola susunan di sekitar tiga kristal surga ekstrim untuk menciptakan kesempatan bagi wayang pedang untuk melahapnya. Kekacauan kecil, aku telah berjanji kepada seseorang bahwa jika kamu dengan patuh tinggal di sini, aku akan menyelamatkan hidupmu. Sayangnya, kamu masih tidak mau menerima takdirmu dan ingin melarikan diri. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu menyimpan kamu hidup. Suara yang dalam dan mendominasi terdengar dari jari yang patah. Suara yang kuat menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Sial, siapa kamu? Mengapa kamu begitu bertekad untuk mengambil nyawaku? The Divine Beast of Chaos dikutuk. Dia sangat ingin mengingat siapa yang ingin membunuhnya. Kenapa kamu tidak ingat saya tidak peduli apakah Anda benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Anda tidak akan lolos dari kematian hari ini. Pergilah ke neraka dengan patuh. Saat dia mengatakan itu, jari yang patah menunjuk ke bawah. Riak energi dalam jumlah besar keluar dari ujung jari. Lapisan ruang dihancurkan oleh jari. Pengapian jiwa, energi kacau, hancurkan. Chaos Divine Beast meraung. Jiwanya benar-benar tersulut. Tiga caotik energi yang tersembunyi di tubuhnya terbang keluar dan menembak ke arah jari yang patah dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom-boom-boom. Ketika caotik force yang sangat tajam mengenai jari, itu segera meletus dengan gelombang kejut. Itu dengan paksa memblokir jari, mencegahnya jatuh. Primal Chaos Force memang salah satu kekuatan terkuat di alam semesta. Sayangnya, kamu tidak dapat mengeluarkan potensi penuh dari Primal Chaos Force. Kamu ditakdirkan untuk mati. Jiwa di jari menjerit kaget. Namun, saat dia perlahan meningkatkan kekuatan serangan jarinya, tiga lay tajam dari caotik force mulai runtuh, hancur, dan berada di ambang kehancuran. Kekuatan kekacauan utama, tembak. Chaos Divine Beast membuka mulutnya dan menembakkan semua chaos force di dalam jiwanya, menyerang jarinya. Gemuruh. Benturan yang mengerikan membentuk gelombang kejut yang mengerikan, yang tiba-tiba meledak di udara. Semua suara di dunia ditelan, dan kiserta darah Ye Chen Feng berjatuhan dengan keras. Armor pertempuran guntur surgawi juga menjadi redup. Ye Chen Feng, cepat pinjamkan aku Chaos Divine Wood. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chaos Divine Beast melihat bahwa bahkan setelah melepaskan semua caotik force-nya, dia masih tidak dapat memblokir serangan jarinya. Dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Ye Chen Feng, mendesaknya dengan cemas. Baiklah. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tidak peduli tentang mengungkap Chaos Divine Wood. Dengan pikiran, Chaos Divine Wood terbang keluar dari tubuhnya. Black Flame Skyfire, Es Misterius Dingin Kuno, dan guntur umu ekstrim kuno mengelilingi Chaos Divine Wood. Hem, apa ini? Saat Chaos Divine Wood muncul, jiwa kuat yang tersembunyi di jari segera merasakan bahaya yang tak dapat dijelaskan dan berteriak kaget. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang akan mati, Anda atau saya. Dengan itu, jiwa Chaos Divine Beast menyatu ke dalam Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk menabrak jari. Ledakan. Ruang itu terdistorsi, dan angin serta awan diaduk. Energi menakutkan menyapu seluruh kehampaan. Retakan spasial yang ganas menyebar dengan cepat dengan mereka sebagai pusatnya. Seolah-olah ada lonceng suci yang tersembunyi di seluruh kehampaan, dan mengeluarkan suara yang mengguncang sembilan langit. Seluruh ruang terdistorsi. Puff! Dihantam oleh badai yang mengerikan, Ye Chen Feng dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terluka parah. Chaos Divine Wood, keluarkan kekuatan terkuatmu. Mengambil serangan terkuat jari secara langsung, Chaos Divine Beast yang telah menyatu ke dalam Chaos Divine Wood segera terluka parah. Jiwanya ditutupi, diretakan. Itu mengandalkan kemauannya yang kuat untuk membakar jiwanya dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melepaskan Chaos Energy untuk bertahan. Chaos, arahkan jarimu untuk menyerang segel di sekitar tiga kristal langit ekstrim. Frekuensi otak pemakan dewa untuk menguraikan pola formasi terputus dengan paksa. Ye Chen Feng yang terluka parah merangkak dari tanah dan mengirimkan pesan ke Chaos Divine Beast yang mati-matian melawan. Mendengar pesan Ye Chen Feng, Chaos Divine Beast yang tidak bisa lagi bertahan dengan cepat turun. Itu menuntun jari yang mengejarnya tanpa henti ke langit di atas tiga kristal langit ekstrim. Runtuh. Suara yang terdengar seperti berasal dari neraka terdengar dari jari yang patah. Area ruang yang luas dihancurkan olehnya. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan Chaos Divine Wood, menyebabkannya menabrak segel di atas tiga kristal langit ekstrim. Itu dengan paksa merobek lapisan segel misterius. Pedang boneka, melahap kristal langit ekstrim. Pola formasi di sekitar tiga kristal langit ekstrim hancur. Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang yang dengan cepat menghabiskan energinya untuk melahap tiga kristal langit ekstrim. Setelah dilahap oleh boneka pedang, tiga kristal langit ekstrim segera memancarkan kekuatan pola formasi yang kuat untuk menahan melahap boneka pedang. Namun, tubuh boneka pedang itu sangat istimewa. Itu mengabaikan kekuatan pola formasi yang meletus di tubuhnya dan melahap energi besar yang terkandung dalam kristal langit ekstrim untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dalam sekejap mata, kekuatan suat pupet melonjak hingga batas benua Dohun dan mencapai alam domain surga. Serangan kacau. Menghadapi serangan terkuat jari secara langsung, jiwa Chaos Divine Beast mulai hancur. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Itu diambang kematian. Cedera jiwanya semakin serius. Chaos Divine Beast melepaskan kekuatan jiwa terkuatnya dengan segala cara dan menuangkannya ke Chaos Divine Wood sebagai upaya terakhir. Ledakan. Setelah bergabung dengan kekuatan jiwa terkuat yang dilepaskan oleh binatang Dewa Chaos, siluet pohon kuno yang menjulang tinggi muncul dari pohon Dewa Chaos, memancarkan cahaya ilahi. Itu bergetar hebat di ruang kosong yang kacau, dan puncak pohon yang rimbun mencambuk jari yang setengah terputus itu dengan keras, langsung menjatuhkannya kembali. Little Chaos, aku tidak berharap kamu memiliki tipuan seperti itu. Namun, bahkan jika kamu memiliki benda suci seperti itu, itu tetap tidak dapat mengubah nasibmu. Terima saja takdirmu. Saat berbicara, jari yang dikirim terbang oleh Chaos Divine Wood menekan lagi. Kekuatan mengerikan menekan Chaos Divine Wood ke tanah yang retak, menyebabkan tanah dalam radius beberapa mil runtuh. Dengan aku di sini, aku khawatir kamu tidak bisa membunuhnya. Melihat bahwa jiwa Chaos Divine Beast dihancurkan oleh jari, boneka pedang yang telah menyatu dengan tiga kristal langit ekstrim dan yang matanya seperti bintang bersinar dengan cahaya menyelaukan bergerak. Dia mengayunkan pedangnya, yang diresapi dengan sejumlah besar energi. Pedang membelah langit dan merobek bumi. Pedang mendarat di setengah jari. Serangan kuat mengirim setengah jari terbang, yang menyelamatkan nyawa Divine Beast of Chaos. 367 Hmm, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada boneka yang begitu menakutkan di alam bawah? Merasakan aura SWAT Spirit Puppet seluas lautan dan kekuatan serangannya yang mencengangkan, jiwa misterius di jari yang patah mengeluarkan teriakan kebingungan. View, hampir saja, hampir saja. Aku hampir kehilangan nyawaku. Divine Beast of Chaos, yang baru saja lolos dari kematian, bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Dia dengan cepat mengendalikan Chaos Divine Tree untuk terbang menuju Ye Chen Feng, menjauh dari pusat pertempuran agar tidak terpengaruh. Memotong Mata SWAT Puppet yang tak terbatas dipenuhi dengan niat membunuh. Auranya yang luas melonjak ke langit dan membubarkan udara yang kacau. Boneka pedang mengubah tangannya menjadi pedang dan menebas kehampaan. Retakan zigzag muncul di seluruh ruang saat menebas jari yang patah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan Jari yang patah itu bergetar saat diserang oleh pancaran pedang SWAT Puppet. Retakan yang jelas menyebar di permukaan jari. Jelas, kekuatan serangan SWAT Puppet melampaui apa yang bisa ditahannya. Itu retak. Kita selamat. Divine Beast of Chaos, yang baru saja keluar dari Chaos Divine Tree, sangat gembira saat melihat retakan di jari yang patah. Kematian ekstrim, menyatu dengan kekuatan kematian. Merasakan kekuatan menakutkan dari SWAT Puppet, jiwa misterius di jari yang patah mulai meminjam power of extreme deat untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dalam sekejap, energi kematian yang tak terbatas melonjak, menyatu ke jari seperti sungai yang mengalir ke laut, terus meningkatkan kekuatan serangan jari. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Boneka pedang berubah menjadi pedang dan terbang langsung ke kehampaan. Aura pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan merobek kekosongan saat menebas jari yang patah. Boneka pedang berubah menjadi pedang dan menebasnya. Jari yang patah, yang telah menyatu dengan sejumlah besar power of deat, segera melakukan serangan balik dan menekankan jarinya ke ujung pedang yang tajam. Tiba-tiba, ruang itu terdistorsi. Sejumlah besar retakan spasial menyebar di kehampaan. Seluruh langit tampaknya berada di ambang kehancuran. Ya ampun, bonekamu ini terlalu sakit. Tapi aku menyukainya. Menyaksikan adegan dalam kehampaan, Divine Beast of Chaos menyadari bahwa serangan yang dilancarkan oleh jari yang patah tidak membahayakan suat pupet. Hatinya akhirnya tenang. Suat pupet, akhiri pertempuran dengan cepat. Jangan buang waktu. Meskipun boneka pedang memiliki sedikit keuntungan karena tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, energi dalam tubuhnya dengan cepat habis. Setelah energinya benar-benar habis, keuntungannya akan langsung dibalik. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang segera mempercepat serangannya dan bertarung sengit dengan jari yang terputus di udara. Suara benturan logam terdengar tak henti-hentinya. Kristal langit kelas atas, bakar. Boneka pedang dan jari yang terpenggal bertarung sengit selama setengah batang dupa. Tiba-tiba, boneka pedang membakar tiga kristal surga tingkat tertinggi, melepaskan energi menakutkan yang meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal. Serangan ganas itu seperti gelombang bergulir. Setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Retakan hitam pekat muncul di ruang yang kacau. Mereka terus-menerus memukul setengah dari jari, menyebabkannya penuh dengan luka. Jari penusuk langit. Melihat jari yang terpotong itu akan dihancurkan oleh serangan ganas pedang wayang, jiwa misterius itu mulai terbakar. Kekuatan jari yang menakutkan secara langsung menghancurkan serangan terus-menerus yang diluncurkan oleh suat pupet. Jari itu menekan tubuhnya, menekannya dari udara ke tanah, menciptakan lubang hitam tak berdasar. Ini, Ye Chen Feng, apakah bonekamu itu baik-baik saja? Melihat boneka pedang ditekan ke tanah dengan setengah jarinya, hati divine beast of chaos jatuh ke bawah. Ia bertanya dalam ketakutan. Jika boneka pedang tidak bisa menang, maka yang ditunggu adalah kematian. Jangan khawatir, kita pasti bisa melewati ini dengan aman. Ye Chen Feng menatap jari yang terputus dengan tatapan membara dan berkata dengan suara rendah. Bang! Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, boneka pedang menghancurkan tanah yang keras. Seperti pedang tajam yang bisa membunuh, itu terbang langsung ke udara. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang, ia terus menyerang jari yang terpotong. Pada saat ini, boneka pedang itu seperti pedang dewa yang telah jatuh ke dunia fana. Itu menebas kekosongan dan ruang. Itu tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Merusak! Boneka pedang meraung. Cahaya pedang putih keperakan menyilaukan menerangi sembilan langit. Menggabungkan dengan kekuatan heaven crystal tingkat tertinggi, itu menebas jari yang terputus dengan kejam. Akhirnya, itu memotong ujung jari yang rusak parah, melukai jiwa misterius itu. Formasi kunci surga, kunci transformasi surga. Melihat boneka pedang hendak mematahkan setengah jarinya, formasi kunci surga yang telah menjebak binatang kekacauan ilahi selama lebih dari 170 ribu tahun tiba-tiba muncul. Kunci surga setebal ember air jatuh dari langit dan menjerat boneka pedang. Merusak! Dengan tubuhnya terikat oleh heaven locks, swat pupet terus membakar heaven crystal tingkat tertinggi. Itu meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan bertemu dengan heaven locks satu per satu. Itu secara paksa menghancurkan kunci surga yang sangat kuat. Boneka macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Jiwa misterius di jari yang terputus menjadi semakin ketakutan. Dia menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia gunakan, dia benar-benar tertahan oleh pertahanan tak terkalahkan swat pupet. Ribuan kunci surga, pengikat surga. Jiwa misterius itu tidak menyerah. Dia terus membakar jiwanya dan mengendalikan formasi kunci surga untuk membentuk kunci surga untuk mengikat boneka pedang. Selama dia bisa mengikat swat pupet, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Chen Feng dan Divine Beast of Chaos dan menyelesaikan misinya. Memotong Dengan tubuhnya terikat oleh lapisan kunci surga lagi, tubuh boneka pedang itu meledak dengan cahaya pedang yang mengejutkan. Itu menyapu sejumlah besar energi dan menghancurkan lapisan kunci surga. Itu terbang keluar dan mencegat jari terputus yang hendak menghancurkan Ye Chen Feng. Tangannya, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, mencengkram jari yang terputus dengan erat, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, boneka pedang membakar semua energi di tiga kristal surga tingkat tertinggi. Kekuatan yang menghancurkan bumi meletus dari tubuhnya dan mengalir ke lengannya. Dalam sekejap, kekuatan yang melonjak di lengannya mencapai seratus juta. Kekuatan yang mengerikan merobek jari yang terputus itu dan mengungkap jiwa misterius yang tersembunyi di jari itu. Kekacauan kecil, dan kamu, manusia, mati bersamaku. Jari yang terputus itu dicabik-cabik oleh boneka pedang. Kekuatan jiwanya sangat terbakar. Jiwa misterius yang sangat lemah berubah menjadi aliran cahaya dan melancarkan serangan terakhir pada Ye Chen Feng dan Divine Beast of Chaos. Itu ingin menghancurkan jiwa mereka dan membawa mereka ke neraka. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Ye Chen Feng dengan cepat berdiri di depan Divine Beast of Chaos dan menahan serangan terakhir dari jiwa misterius itu. Dia membiarkannya masuk ke otaknya. Otak pemakan dewa, makanlah. Sebelum jiwa misterius itu bisa menghancurkan dirinya sendiri, pusaran air yang mengerikan muncul di benak Ye Chen Feng dan melahapnya seketika. Tidak, apa ini? Apa yang ada di otakmu? Setelah diserang oleh pusaran air yang melahap yang dibentuk oleh otak pemakan dewa, jiwa misterius itu terkoyak sebelum bisa hancur sendiri. Itu berubah menjadi ribuan pecahan jiwa dan dimakan oleh otak pemakan dewa. Setelah melahap jiwa misterius dari wilayah surga, kekuatan yang terkandung dalam otak pemakan dewa mencapai batasnya. Itu menggeliat dengan cepat dan membelah menjadi puluhan ribu sel otak, mengalami transformasi. Segera, otak pemakan dewa berkembang dan mengalami perubahan kualitatif. Ini sangat meningkatkan pemahaman dan bakat Ye Chen Feng. Itu juga menyublimkan jiwanya dan bahkan membelah pecahan jiwa misterius. Ketika jiwa Ye Chen Feng menyatu dengan pecahan jiwa ini, seni ilahi pemurnian tubuh yang sangat misterius, sembilan transformasi perubahan ilahi muncul di benaknya. 368 Ye Chen Feng, kamu baik-baik saja. Jangan menakutiku. Ketika Chaos Divine Beast melihat Ye Chen Feng berdarah dari tujuh lubangnya dan berdiri diam, jantungnya menegang. Dengan cepat terbang di depannya dan bertanya dengan cemas. Hundun, lindungi aku. Ye Chen Feng membuka matanya dan memerintahkan. Dia duduk bersila di tanah yang retak dan dengan cepat mengasimilasi metode kultivasi perubahan sembilan transformasi ilahi. Perubahan ilahi dari sembilan transformasi adalah seni dewa penempaan tubuh nomor satu dari ras dewa. Itu dibagi menjadi tubuh roh, tubuh roh sejati, tubuh aura, tubuh suan, tubuh perang, tubuh surgawi, tubuh bintang, tubuh sein, dan tubuh dewa. Setiap transformasi selanjutnya dibagi menjadi lima alam kecil. Untuk itu diperlukan seseorang untuk membentuk mutiara kekuatan ilahi di titik akupuntur senmen pergelangan tangan titik akupuntur yongkuan, kaki titik akupuntur sansong, dada titik akupuntur seng, pusar, dan titik akupuntur senting, kepala. Ketika perubahan ilahi dari sembilan transformasi dikembangkan secara ekstrim, kekuatan fisik seseorang dapat mencapai triliunan, dan tubuh fisik seseorang akan menjadi dewa. Seseorang akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang, mengguncang langit, dan melintasi alam semesta. Seni ilahi penempaan tubuh nomor satu dari ras dewa. Ras apa ras dewa ini? Apakah otak pemakan dewa ini terkait dengan ras dewa? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia membuka matanya dan melihat Chaos Divine Beast yang mengambang. Hundun, apakah kamu tahu tentang ras dewa? Ras dewa, sepertinya saya ingat, tetapi mengapa saya tidak bisa mengingatnya? The Chaos Divine Beast mencoba mengingat, tetapi ternyata pikirannya kosong. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan penampilanmu. Ye Chen Feng memutar matanya ke Chaos Divine Beast yang seperti babi dan mengabaikannya. Dia mulai mempelajari metode kultivasi perubahan ilahi dari sembilan transformasi, tingkat pertama dari transformasi tubuh roh. Metode kultivasi transformasi tubuh roh ini sederhana. Selama seseorang mengumpulkan energi yang cukup dan menggabungkannya ke dalam titik akupuntur, seseorang dapat membentuk mutiara spiritual dan menembus batas kekuatan fisik. Dan setelah mencapai alam minor pertama, kekuatan fisik seseorang bisa mencapai 3 juta jin. Tingkat pertama perubahan ilahi dari sembilan transformasi menantang surga, tetapi Ye Chen Feng tahu bahwa tidak mudah untuk membentuk lima mutiara spiritual di lima titik akupuntur utama. Energi yang dibutuhkan bahkan lebih menakutkan. Jika tidak, perubahan ilahi dari sembilan transformasi tidak akan dikenal sebagai metode kultivasi ilahi nomor satu dari ras dewa. Hundun, sekarang inti susunan dari kematian ekstrim telah hilang, apakah kamu akan mengikutiku atau pergi sendiri? Ye Chen Feng berdiri perlahan sambil mempelajari metode kultivasi transformasi tubuh roh transparan. Dia memandang Divine Beast of Chaos yang menjaganya diam-diam dan meminta pendapatnya. Tentu saja aku mengikutimu. Karena kontrak jiwa, Chaos Divine Beast secara tidak sadar sangat dekat dengan Ye Chen Feng. Selain itu, Chaos Divine Wood sangat bermanfaat baginya, sehingga Chaos Divine Beast berkata tanpa ragu. Karena kamu telah memilih untuk mengikutiku, maka mari kita membuat kesepakatan. Baiklah, silakan. Tiga permintaan saya juga sangat sederhana. Mereka mendengarkan saya, mendengarkan saya, dan mendengarkan saya, kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Permintaan buruk macam apa itu? Chaos Divine Beast meraung dengan marah. Kamu tidak harus mengikuti aturan, tapi aku tidak akan membiarkanmu tetap di sisiku, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia tampak seperti akan memakan binatang suci yang kacau itu. Lupakan, Anda, Divine Beast of Chaos menggertakkan giginya. Jadi kamu setuju, Ye Chen Feng memandang Chaos Divine Beast of Chaos dan bertanya. Roar, Chaos Divine Beast of Chaos menjawab dengan kebencian. Karena kamu sudah setuju, kamu harus memanggilku bos di masa depan. Jangan panggil aku bocah, kata Ye Chen Feng. F asterisk cek, kenapa? Berapa umurmu? Chaos Divine Beast of Chaos memprotes dengan keras. Hanya karena tiga aturan yang kita buat. Kenapa? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Lupakan, Anda, Anda. Chaos Divine Beast of Chaos menjawab dengan cemberut. Momomomong, Hundun, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu keluarkan dalam kondisi jiwamu saat ini? Ye Chen Feng bertanya. Sialan, kekuatanku telah turun satu level lagi. Kekuatanku saat ini seharusnya setara dengan level 6 Heavenly Beast. Kamu sangat lemah sekarang. Heavenly Beast level 6 setara dengan Reverse Beast King level 6. Meski cukup kuat di benua Douhun, Ye Chen Feng tidak puas. Dia bertanya dengan kecewa, Bagaimana saya bisa memulihkan kekuatan Anda? Tidak sulit untuk memulihkan kekuatanku. Kamu hanya perlu menemukan beberapa inti iblis dari binatang surgawi level 9 dan binatang suci untuk aku makan. Aku akan dapat memulihkan kekuatanku dengan cepat dan mereformasi tubuhku, Chaos Divine kata binatang kekacauan. Apakah menurutmu level 9 Heavenly Beast dan Saint Beast adalah kubis yang bisa kamu bunuh kapanpun kamu mau? Ye Chen Feng memutar matanya ke Chaos Divine Beast of Chaos. Apakah kamu tidak memiliki boneka pedang? Dengan kekuatan tempurnya, membunuh level 9 Heavenly Beast dan Saint Beast semudah membunuh seekor ayam. The Chaos Divine Beast of Chaos memandang boneka pedang dengan kagum. Pertarungan antara boneka pedang dan jari yang patah membuatnya takut. Setelah menghancurkan jari yang patah, energi boneka pedang telah benar-benar terkuras. Dia tidak bisa lagi melepaskan kekuatan semacam itu, kata Ye Chen Feng sambil menghela nafas. Jika boneka pedang dapat terus melepaskan kekuatan semacam itu, Ye Chen Feng akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di benua Dohun. Jadi begitu. Kekacauan, ini untukmu. Ye Chen Feng mengeluarkan satu-satunya Beast Core level 5 Heavenly Beast dan melemparkannya ke Chaos Divine Beast of Chaos. Binatang inti tingkat 5 binatang surgawi. Itu hanya lumayan, tapi itu harus berguna. Chaos Divine Beast of Chaos melengkungkan bibirnya dan menelan Beast Core. Dia bergumam di dalam hatinya dan memasuki tubuh Ye Chen Feng. Dia menjadi parasit di Chaos Divine Wood dan memurnikan Beast Core untuk pulih. Sudah waktunya untuk membawa kakak senior Fu pergi. Dengan pikiran, Ye Chen Feng menyimpan boneka pedang yang sudah habis ke dalam cincin kiankunnya dan terbang menuju kolam es punggung dalam. Tuan, apa yang terjadi di Inner Reach? Akankah Cheng Feng baik-baik saja? Pertarungan antara boneka pedang dan jari yang patah telah menyebabkan keributan besar. Itu telah mempengaruhi seluruh Inner Reach. Fu Yu Yue tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Chen Feng ketika dia mendengar suara yang menghancurkan bumi. Murid, bahaya punggungan dalam bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sudah lebih dari 10 hari dan anak itu masih belum kembali. Saya pikir dia kemungkinan besar kehilangan nyawanya di punggungan dalam. Kaisar S, yang sudah sangat tua, berkata tanpa emosi. Untuk mengaktifkan konstitusi spiritual S Fu Yu Yue, Kaisar S tidak hanya menggabungkan air es biru kian yang telah diataklukkan sebelumnya ke dalam tubuhnya. Dia juga telah mentransfer setengah dari kekuatan jiwa yang telah dia kembangkan sepanjang hidupnya ke dalam tubuhnya untuk mengaktifkan konstitusi spiritual S-nya dan meningkatkan level kultivasinya ke level 1 Dark Beast Overlord. Tidak, aku percaya pada kekuatan Cheng Feng. Dia akan baik-baik saja. Wajah Fu Yu Yue berubah saat dia mendengar kata-kata Kaisar S. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Huh, muridku, aku menyarankanmu untuk menerima kenyataan. Lupakan bocah yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini. Ikuti warisan gurumu dan habiskan beberapa dekade terakhir hidupmu bersamaku. Ratu S menghela nafas dan berkata dengan egois. Tidak, Tuan, saya ingin menemukan Cheng Feng. Fu Yu Yue menjadi lebih khawatir saat memikirkannya. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Tidak, aku tidak akan membiarkanmu memasuki punggung bukit bagian dalam dan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Wajah Kaisar S menjadi gelap. Dia berdiri di depan Fu Yu Yue dan memerintahkannya untuk tidak menurut. Tuan, saya berhutang budi kepada Cheng Feng. Saya tidak bisa melihatnya mati di punggung bukit dalam. Fu Yu Yue berkata dengan nada memohon. Kamu berhutang budi padanya, tapi aku juga berhutang budi padamu. Kaisar S menegur dengan tegas. Untukmu, aku memberimu air es kian biru dan setengah dari kekuatan jiwaku. Aku juga mengajarimu teknik pedang penyegel es tertinggi istana es. Jangan bilang bahwa semua ini tidak bisa dibandingkan dengan anak itu. Tuan, saya berhutang budi kepada Cheng Feng karena telah menyelamatkan hidup saya. Mohon maafkan saya karena keras kepala kali ini. Fu Yu Yue menggigit bibir merahnya yang memikat dan berkata tanpa ragu. Dia akan bergegas ke Inner Reach. Itu tidak terserah padamu. Dengan itu, Kaisar S melepaskan aura kuat yang menekan tubuh Fu Yu Yue seperti gunung. Detik berikutnya, tangan layu Kaisar S bergerak dengan cepat. Dia memadatkan ribuan helai kekuatan jiwa dan mengikat tubuh Fu Yu Yue. Tuan, apa yang kamu lakukan? Fu Yu Yue berjuang keras. Namun, kekuatannya terbatas. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan Kaisar S. Aku memintamu untuk tenang. Kaisar S berkata dengan ekspresi jelek. Saat kamu tenang, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Kaisar S, bukankah kamu memaksaku melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan? 369. Cheng Feng Melihat Ye Chen Feng terbang ke arahnya, hati Fu Yu Yue akhirnya menjadi tenang. Wajah pucatnya mengungkapkan senyum gembira. Mem, dia belum mati. Kaisar S, di sisi lain, tercengang. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar selamat dari badai yang begitu dahsyat. Kaisar S, biarkan kakak senior Fu pergi. Ye Chen Feng mendarat dan memandang Fu Yu Yue, yang diikat oleh sejumlah besar helai jiwa, dengan wajah muram. Nak, katakan padaku, apa yang terjadi padamu di The At Reach? Bagaimana Anda masih hidup dengan kekuatan Anda? Kaisar S memandang Ye Chen Feng dengan mata keruh dan bertanya dengan dingin. Dia tidak berniat membiarkan Fu Yu Yue pergi. Biarkan kakak senior Fu pergi dan aku akan memberitahumu. Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah saat dia melihat ketajaman di mata Kaisar S. Baiklah, saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Jika tidak, saya tidak akan mudah pada Anda. Kaisar S memperingatkan dengan dingin. Setelah berbicara, dia melepaskan soul strength yang mengikat tubuh Fu Yue dan membiarkannya lari ke sisi Ye Chen Feng. Sekarang, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi di The At Reach? Kaisar S bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu apa yang terjadi di The At Reach, tapi aku menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Kata Ye Chen Feng setengah jujur. Cheng Feng, kamu benar-benar menemukan cara untuk meninggalkan The At Reach. Fu Yue mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara sedikit bersemangat. Mem, aku kembali untuk membawamu keluar dari tempat ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tidak mungkin, dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini? Kamu pasti berbohong padaku. Terperangkap di The At Reach dan menahan kesepian dan keputus asaan, menyaksikan hidupnya perlahan menipis, Kaisar S tidak dapat menerimanya tidak peduli seberapa kuat hatinya. Hatinya terpelintir. Tepat ketika dia menerima takdirnya dan menunggu datangnya kematian, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chen Feng hanya menggunakan sedikit lebih dari 10 hari untuk menemukan jalan keluar yang menjebaknya sampai mati. Ini menyebabkan dia tidak dapat menerima kenyataan ini, dan dia menjadi gila. Tuan, kenapa kamu tidak ikut denganku dan Chen Feng? Mungkin kita benar-benar bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Fu Yu Yue menatap Kaisar S, yang telah kehilangan kendali atas pikirannya, dan berkata. Keluar, keluar. Tiba-tiba, tatapan membunuh muncul di mata Kaisar S. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata, Berat, serahkan jiwamu dengan patuh. Biarkan aku melihat apakah kamu berbohong atau tidak. Saat dia berbicara, aura penghancur bumi meletus dari tubuh layu Kaisar S. Itu seperti gunung menekan Ye Chen Feng. Tuan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menyakiti Chen Feng. Fu Yu Yue tidak menyangka Kaisar S ingin melahap jiwa Ye Chen Feng. Dia dengan cepat berdiri di depan Ye Chen Feng dan berteriak. Kamu Yue, jangan berpikir bahwa kamu bisa melawanku hanya karena kamu mewarisi warisanku. Jika dia benar-benar menemukan jalan keluar, aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Kaisar S berkata tanpa emosi dengan ekspresi ganas. Tuan, kamu. Tubuh Fu Yu Yue bergetar. Dia tidak percaya apa yang telah dia dengar. Dia tidak dapat menerima bahwa perasaan Kaisar S untuknya selama 10 hari terakhir adalah palsu. Kakak senior Fu, dia menerimamu sebagai muridnya untuk melanjutkan warisannya dan mengurangi penyesalannya. Sekarang keadaan telah berubah menjadi lebih baik. Dia secara alami ingin bertaruh. Jika dia berhasil, dia mungkin memiliki kesempatan untuk terus hidup. Jadi dia ingin mengambil kembali semua yang telah dia berikan padamu. Ye Chen Feng melihat melalui pikiran Kaisar S dan berkata perlahan. Junior, kamu sangat pintar. Kamu benar-benar menebak pikiranku. Kaisar S memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata, tapi kamu seharusnya tidak mengatakan yang sebenarnya padaku. Jika kamu putus asa, aku tidak akan menyakitimu. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Menurutmu mengapa aku berani mengatakan yang sebenarnya padamu ketika aku dengan jelas menebak pikiranmu? Ye Chen Feng berdiri tegak seperti tombak baja. Dia memandang Kaisar S yang secara bertahap menjadi tenang dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Junior, jangan berpikir bahwa kamu bisa melawanku hanya karena aku memberinya setengah dari kekuatan jiwaku. Aku akan memberitahumu perbedaan antara reverse bisking dan profound bissek. Mata Kaisar S bersinar dengan niat membunuh. Bila S yang panjangnya enam kaki dan enam inci muncul di tangannya. Itu adalah senjata surgawi tingkat rendah. Ketika aku berada di puncakku, aku memang bukan tandinganmu. Tapi sekarang, aku bisa membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Dengan itu, raungan naga bernada tinggi terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Raja naga darah berkepala dua, yang panjangnya lebih dari tiga ribu meter, muncul dan berputar di atas kepalanya, mengaum pada Kaisar S. Naga darah berkepala dua, melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, Kaisar S tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, Nak, kamu adalah hadiah terbaik yang diberikan surga kepadaku. Setelah melahap jiwamu dan menduduki tubuhmu, aku mungkin dapat mengambil langkah tersulit dan menerobos ke tingkat Kaisar. Lalu, aku bisa tinggalkan tempat ini. Ini akan menjadi lebih baik. Huh, kamu masih bermimpi. Aku harus mengatakan bahwa otakmu benar-benar berkarat. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Setelah bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua, kekuatannya langsung mencapai tingkat Raja Binatang terbalik kelas dua. Aura naga yang menakutkan mengguncang dunia. Kemudian, Ye Chen Feng mengedarkan seni delapan saat surah dan memadatkan empat lingkaran cahaya pembunuhan, meningkatkan kekuatannya lagi. N. Merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, Kaisar S, yang berada di akhir hidupnya dan telah kehilangan setengah dari kekuatan jiwanya, mengubah ekspresinya. Dia merasakan jejak bahaya dari Ye Chen Feng. Saat dia terkejut, Ye Chen Feng bergerak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan yang merobek lapisan udara dan menusuk ke arah tenggorokan Kaisar S dengan kecepatan kilat. Seni Saber Segel S. Pedang Ye Chen Feng menembus, dan permaisuri S segera bereaksi. Bila S di tangannya bersinar dengan cahaya dingin, dan enam pola dao air muncul. Saat bila S jatuh, itu memadat menjadi cahaya pedang S yang kuat. Pedang itu menebas ke arah Ye Chen Feng, menghalangi pedangnya yang cepat. Pedang dao, maksud guntur dao, hancurkan. Serangan itu diblokir oleh pedang Kaisar S. Sepuluh pola pedang dao dan pola guntur dao terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membombardir cahaya pedang S, mematahkannya seperti pisau panas menembus mentega. Apa? Surga pertama pedang dao dan surga pertama guntur dao. Ketika Kaisar S melihat bahwa pedang Ye Chen Feng telah menyatu dengan sepuluh pedang dan sepuluh pola guntur dao, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Murka hukuman ilahi. Sementara Kaisar S masih sok, api surgawi hitam, guntur umu ekstrim kuno, dan S mendalam kuno melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat membentuk bola cahaya destruktif tiga warna. Itu menghancurkan kehampaan dan membombardir tubuh Kaisar S seperti meteor. Seni sabre segel S, langit dan bumi segel S. Merasakan kekuatan destruktif dari Urat of Divine Punishment, Kaisar S, yang tidak bisa mengelak, segera melakukan jurus pamungkasnya. Pola dao air menyatu dengan Bila S. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menebas 36 kali berturut-turut. Lampu pedang yang padat itu seperti gelombang-begelombang, tak terbatas dan tak berujung. Setiap pedang lebih kuat dari yang sebelumnya karena menebas hukuman murka Tuhan, secara paksa membelah celah di dalamnya. Meledak Setelah Urat of Divine Punishment dibelah oleh Kaisar S, Ye Chen Feng segera meledakannya. Kekuatan destruktif yang mengguncang langit dan bumi meletus. Itu seperti mulut melahap besar yang menelan Kaisar S dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh lamanya. Segel S 10.000 Mil, Robek Void Cedera Kaisar S semakin parah dan dia diambang kematian. Dia tidak segan-segan membakar api tipis kehidupannya. Dengan bantuan enam pola dao air, dia dengan paksa merobek badai yang merusak dan hendak melarikan diri. Ini sudah berakhir. Tujuh Pedang Penghakiman, Thunder Devor Pola pedang dao dan pola guntur dao dengan cepat berkumpul dan membentuk pedang guntur raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Itu membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan dan menebas tubuh Kaisar S yang menjadi pucat karena ketakutan. Pedang membelah tubuhnya yang terluka parah. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur dari tubuhnya. Otak pemakan dewa, melahap. Setelah membelah tubuh Kaisar S, Ye Chen Feng dengan cepat muncul di belakangnya. Dia menekan satu tangan di kepala Kaisar S dan menggunakan seni pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritualnya. Dia juga menggunakan seni delapan saasura untuk menyerap aura kematian padat yang merasuki tubuh Kaisar S dan mengakhiri hidupnya. 370. Aura Kematian Yang Padat Setelah melahap sejumlah besar aura kematian yang dilepaskan oleh Permaisuri S, kecepatan seni delapan kilat asura didorong hingga batasnya. Itu melahap semua aura kematian hitam pekat yang memenuhi udara ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, Ye Chen Feng telah memadatkan halo pembunuhan kelima. Kekuatan membunuh telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ketika Fuyue melihat Kaisar S dibunuh oleh Ye Chen Feng, dia merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Meskipun dia sudah tahu alasan sebenarnya mengapa Kaisar S menerimanya sebagai murid, dia masih berhutang budi kepada Kaisar S. Jika bukan karena Kaisar S, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan air es birukian, mengaktifkan tubuh roh S, mempelajari warisan tertinggi istana S, dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat kelas 1. Leluhur Mystic Beast dalam waktu sesingkat itu. Kaka senior, ayo pergi. Ye Chen Feng mengambil barang-barang Kaisar S dan menatap Fuyue dengan ekspresi rumit. Cheng Feng, bagaimanapun, aku berhutang budi padanya. Biarkan aku menguburnya sebelum kita pergi. Fuyue menghela nafas pelan. Baiklah, aku akan membantumu. Ye Chen Feng mengangguk. Dia membantu Fuyue menggali lubang di samping kolam dingin dan mengubur tubuh Kaisar S. Tuan, tidak peduli apa motif Anda untuk menerima saya sebagai murid Anda, saya dengan tulus mengakui Anda sebagai guru saya. Saya jamin bahwa saya pasti akan membawa warisan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelum saya pergi, terimalah tiga busur saya. Dengan itu, Fuyue berlutut di depan kuburan yang sedikit menonjol dan bersujud tiga kali sebelum pergi bersama Ye Chen Feng. Kaka senior, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng memandang Fuyue yang sedikit pucat dan berkata dengan lembut. Jangan khawatirkan aku. Fuyue menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tersenyum. Cheng Feng, kamu benar-benar menemukan jalan keluar dari Deatrich. Ya, kami benar-benar menemukannya. Ayo tinggalkan tempat ini sekarang. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata. Dia membawa Fuyue ke jantung susunan kematian ekstrim. Karena tiga artefak langit tingkat tertinggi telah dimakan oleh boneka pedang dan pertempuran antara boneka pedang dan jari yang terputus, seluruh inti dari formasi kematian ekstrim telah menjadi sangat rapuh. Ye Chen Feng dengan mudah merobek penghalang ruang yang rapuh dan membuka celah untuk pergi. Dia dan Fuyue meninggalkan kutub kematian di mana tidak ada yang pernah hidup dan sampai di sebuah lembah dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, danau yang tenang, dan bunga-bunga liar. Itu seperti surga di bumi. Kita keluar. Akhirnya kita keluar. Melihat pemandangan indah di depannya, Fuyue hanya merasakan embusan udara segar. Aroma bumi yang sederhana dan elegan menghantam wajahnya. Suasana hatinya yang sedih meningkat pesat, dan senyum menawan muncul di wajahnya yang dingin dan anggun. Puncak kehidupan? Ini adalah puncak kehidupan. Saya tidak berharap jantung dari susunan kematian ekstrim terhubung ke pintu masuk puncak kehidupan. Merasakan aura dunia luar, Divine Beast of Chaos, yang baru saja memurnikan pil iblis level 5 Heavenly Beast dan menstabilkan jiwanya yang terluka parah, melayang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berkata dengan penuh semangat. Babi, Chen Feng, mengapa ada babi di tubuhmu? Melihat Divine Beast of Chaos, Fuyue mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Ye Chen Feng membawa babi bersamanya. Sungguh gadis yang bodoh. Pernahkah kamu melihat babi setampan aku? The Divine Beast of Chaos berkata dengan marah. Kenapa? Kamu bukan babi? Mendengar Divine Beast of Chaos berbicara bahasa manusia, Fuyue semakin terkejut. Itu benar, aku adalah Divine Beast of Chaos, salah satu Divine Beast terkuat di alam semesta. Divine Beast of Chaos membual dengan bangga. Binatang ilahi, Fuyue menghirup udara dingin. Dia memandang Ye Chen Feng dan bertanya, Chen Feng, apakah itu benar-benar binatang dewa? Ya, itu adalah binatang ilahi. Namun, jiwanya hanya tersisa dan perlu waktu untuk memulihkan kekuatannya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Oh benar, Divine Beast of Chaos, kamu bilang ini adalah puncak kehidupan. Itu benar, ki kehidupan di sini sangat kuat. Ini pasti puncak kehidupan. Divine Beast of Chaos menganggup dan melihat bola balik dengan mata liciknya yang besar. Divine Beast of Chaos, apakah puncak kehidupan ini berbahaya? Harta apa yang ada di dalamnya? Ye Chen Feng tidak berani masuk sembarangan setelah melihat betapa mengerikannya kematian ekstrim itu. Jangan khawatir, dua ekstrim kehidupan dan kematian. Kematian ekstrim adalah tempat yang sangat berbahaya, tetapi kehidupan ekstrim adalah tempat yang sangat beruntung. Tingkat bahayanya pasti tidak semenakutkan kematian ekstrim. Divine Beast of Chaos berkata, Jika ekstrim life tidak dihancurkan, setelah 170 ribu tahun evolusi, itu pasti akan melahirkan semangat kehidupan. Semangat hidup, apa itu? Ye Chen Feng bertanya. Roh kehidupan adalah makhluk hidup yang telah dipelihara selama lebih dari 100 ribu tahun di kehidupan ekstrim. Ia memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Selama masih ada nafas, roh kehidupan dapat menariknya kembali. Dari gerbang neraka. Bahkan di wilayah surga, roh kehidupan adalah harta yang luar biasa. Itu cukup untuk membuat banyak maha kuasa di wilayah surga memperebutkannya. The Divine Beast of Chaos menjelaskan secara rincin. Ini sangat ajaib, lalu kita harus menjelajahi kehidupan ekstrim. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Ye Chen Feng berani menjelajahi kematian ekstrim, tempat yang sangat berbahaya. Dia tidak takut dengan kehidupan ekstrim. Selain itu, dia telah mengembangkan minat yang kuat pada roh kehidupan. Ayo pergi, kakak senior. Divine Beast of Chaos, ayo masuk dan lihat. Dengan itu, Ye Chen Feng, yang terampil dan berani, memimpin Fuyue dan Divine Beast of Chaos kelembah seperti surga yang kaya akan kekuatan kehidupan. N. Ada tanda-tanda pertempuran. Mungkinkah mereka bertiga dari Istana Es? Tujuan mereka yang sebenarnya adalah kehidupan ekstrim. Saat mereka masuk lebih dalam ke lembah, Ye Chen Feng melihat banyak tanda pertempuran dan darah kering. Dia menduga bahwa Raja Istana Es yang tak tertandingi telah memasuki tempat ini. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari lembah yang pemandangannya menyenangkan. Mereka melewati batasan yang tidak terlalu kuat dan memasuki ekstrim off-life di mana pohon-pohon kuno mengjulang ke langit. Sebelum mereka mengambil beberapa langkah, raungan binatang yang marah terdengar. Seekor macan kumbang hitam, panjangnya lebih dari 10 meter, dengan tubuh ramping dan ditutupi bulu hitam, melompat keluar dari semak-semak yang lebat. Itu memamerkan taringnya yang panjang dan meraung ke arah mereka. Binatang surgawi tingkat 6 Melihat panter hitam tiba-tiba muncul di depan mereka, Ye Chen Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa begitu mereka memasuki kehidupan ekstrim, mereka akan bertemu dengan binatang surgawi tingkat 6 yang setara dengan Raja Binatang Buas tingkat 6. Jangan panik, serahkan panter kecil ini padaku. Tanpa menunggu Ye Chen Feng mengambil tindakan, Chaos Divine Beast yang melayang di udara mengeluarkan teriakan aneh. Seperti gunung mini yang bergerak, ia menerkam ke arah panter hitam, melibatkannya dalam pertempuran sengit. Meskipun Chaos Divine Beast tidak memiliki tubuh fisik, dan kekuatannya sangat berkurang, itu masih Divine Beast, dan dalam hal serangan dan kemampuan, itu jauh melampaui panter hitam. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, panter hitam Heavenly Beast level 6 dihancurkan oleh Chaos Divine Beast, darahnya dan demonic core dilahap. Kekuatan seperti itu. Melihat adegan Chaos Divine Beast spirit merobek-robek level 6 Heavenly Beast Black Panther, wajah Fu Yuue penuh dengan keterkejutan, dan dia benar-benar percaya pada kekuatannya. Dengan Chaos Divine Beast melindungi mereka, tekanan pada Ye Chen Feng dan Fu Yuue sangat berkurang. Adapun level 7 dan di atas binatang surgawi dalam kehidupan ekstrim, mereka juga dirasakan oleh roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat dan menghindarinya. Sangat cepat, mereka memasuki kedalaman kehidupan ekstrim, dan menemukan penghalang seperti langit, dipenuhi dengan rune dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah batasan layar langit duduk seorang pria berlumuran darah. Rambutnya kering dan putih, dan dia hanya memiliki satu tangan. Melihat pria berlengan satu di kejauhan, bibir Ye Chen Feng membentuk senyuman dingin, dan dia perlahan berjalan mendekat. Terima kasih telah menonton!